Pemerintah melalui instrumen APBN, pemerintah turut hadir untuk melindungi dan menjaga rakyat, agar mampu bertahan dan bangkit dari dampak pandemi. Hal tersebut ditujukan dengan adanya program perlindungan sosial berupa BST, BLT, dan Nadesa, dan dukungan kepada UMKM seperti program UMI dan BLT Usaha Mikro Kecil. Guna mendukung tercapainya tujuan tersebut, KPPN sebagai perpanjangan tangan pemerintah turut membantu mempercepat penyaluran di daerah. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap adanya bantuan tersebut? Nama saya, BST, sebagai tukang cuci alamat sepertaring Padang Sinipua. Saya mendapat anggota PKH, PKH itu program keluarga harapan, yang dikasih setiap bulannya beras, sama sembah kolat. Saya menerima bantuan sosial tunai, sampai bulan 4 dapatnya Rp300.000. Saya menggunakan ini untuk kebutuhan sehari-hari. Saya sangat senang mendapatkan bantuan ini, bisa membantu keluarga yang seperti kami ini yang dikurangkan lah, yang sangat dibutuhkan. Dampak positifnya dapat bantuan, bisa mengurangi beban untuk membeli perlengkapan dapun. Nama saya Sularti, umur 55 tahun, profesi sebagai jualan makanan anak-anak. Saya mendapat pinjaman kredit UMI melalui PNN Mekat. Namanya saya gunakan untuk modal usaha. Alhamdulillah, saya dapat pinjaman ini, bisa mengembangkan usaha saya. Dulunya jualan lontong, pecah, sekarang bisa menambah jualan jajanan, sayur-sayuran. Sampai jumpa di video selanjutnya.